Debat saya dengan Sangs Biguder ya, Sangs Biguder itu Rudi Anes, kita mengusung sebuah tema yang ring-ring sedap, yakni tema tentang konsep ketuhanan, tidak lain dan tidak bukan, adalah Tritunggal 3 tapi 1 yang dipercaya Sangs Biguder sebagai konsep teologi mereka versus Tauhid, ya Tauhid Islam yakni kemonotisman Tuhan yang telah dibawa banyak para nabi, yakni pesan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, di opening statement saya memaparkan yakni bahwa many prophet but one message, banyak nabi tetapi satu pesan, yakni pesan yang disampaikan oleh banyak nabi itu tentang satu Tuhan, Nah di awal saya menjabarkan bagaimana itu Tauhid, terus saya mengasih ayat yang secara eksplisit menyebutkan kata Tauhid, dimana di dalam surat Al-Anbiya ya Allah menegaskan Al-Anbiya ayat 92 itu Sungguh inilah agama kamu, agama yang satu atau agama Tauhid, dan aku adalah Tuhanmu maka sembala aku, tetapi Sangs Biguder karena dia umat terjemahan yang tidak paham Arabik, menyangkal, mana ada kata Tauhid, itu kan di dalam kurun Tauhidnya, Inilah lucu, oleh karena itu saya bilang, Biguder Bang Rudy, kalau mau belajar Arabik nih, belajar ke Goldian, bilang gini, Goldian aku mau belajar dong bahasa Arab samamu, nah nanti baru kukasih les, oke tidak panjang lebar ya, mari kita saksikan video Sangs Biguder, dan saya akan menanggapinya, ini juga sudah ada Bang Bonar, saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habonaran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk semuanya Masya Allah, terima kasih, oke kita langsung putar, nanti kita tanggapin sama-sama, ini juga sudah ada Bang Bonar, mantan kafir dan mantan penganut tidak Tuhan yang satu, para sahabat Sahabat, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bang Rudy, Bang Rudy tadi mengatakan bahwa Tauhid, sorry, Tritunggal itu atau Trinitas tidak dibawa oleh Tertulianus Wow, itu sesuatu hal yang bullshit, karena apa? Dari Yahudi itu lahir sampai 2021, bulan Agustus tanggal 4 itu tidak ada Yahudi yang mempercaya atau mempropagandakan konsep Tritunggal Kalau ada pertanyaan saya, karena kitab tanah atau perjanjian lamanya itu sama-sama dipegang, sebutkan satu nama Rabi Yahudi yang mengenalkan tentang Tritunggal Karena apa? Autoritas kitab tanah atau perjanjian lama itu dipegang oleh sang pemilik kitab asli yakni Yudaismo Terus yang kedua, Bang Rudy juga mengatakan tadi bahwa Trinitas itu sudah ada sejak mulanya Satu-satu dong, satu-satu aja, banyak kali nanti dua tidak terpikir lewat-lewat Oke, sebutkan satu nama Rabi Yahudi, kan Yahudi itu pemegang kitab perjanjian lama sejati yang mempropagandakan atau mengajarkan tentang Trinitas Kalau Trinitas itu ada pada mulanya, silahkan Oke, saya jawab, itu kalau kita lihat itu di Yohanes ya, Yohanes itu kan Rabi juga, guru, dia itu juga Rasul Ya ada, di semua perjanjian baru itu ada ya Kalau dibilang di perjanjian lama, semua orang Yahudi mempercayai kejadian satu-satu sampai tiga Kalau mereka mengatakan mereka tidak percaya Tritunggal itu hak mereka Setahu saya mereka yang tidak percaya Yesus Tapi kalau kejadian satu-satu sampai dua-tiga mereka percaya, rola menghidupkan, percaya Ada Yahweh di surga atau Elohim atau Adonai atau apalah kau bilang keos Ada di surga, dan ada firman, ada suaranya Mereka percaya itu, karena mereka menyembah Tuhan yang bukan bisu Apalagi sampai menyembah Tuhan Oke, para sahabat mungkin kita tanggapin ini dulu ya Jadi saya ulang pertanyaanku biar teman-teman juga nangkap apa yang kutanyakan Jadi aku menanyakan gini, aku di opening statement itu memaparkan bahwa Tritunggal itu baru diusung oleh Tertulianus Sekitar abad satu menjelang ke abad kedua Terus Bang Rudy menyangkal hal itu, mengatakan oh Tritunggal itu sudah ada sejak dulunya Kata Bang Rudy itu kurang lebih Tritunggal itu statis, kalau bahasa teknisnya Nah, terus saya pertanyakan lagi Jika Tritunggal itu sudah ada sejak dulu Sebutkan nama satu saja Rabi Yahudi Yang dimana Yahudi itu adalah pemegang kitab tanah sejati Tanah itu, kalau menurut Kristen itu perjanjian lama Yang dimana Yahudi pemegang kitab tanah sejati Rabi mana yang mempropagandakan konsep Tritunggal Karena apa? Kalau Tritunggal sudah ada sejak hulu kala Yahudi itu juga pasti sudah mempropagandakan apa yang disebut konsep Tritunggal Walaupun tanpa istilah itu, tetapi Yahudi itu pasti mempropagandakan substansinya Kalau Bang Rudy mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada sejak dulu Kan logiknya gitu Eh, Bang Rudy ternyata karena ketidaktahuannya Saya katakan pandilah tentang pengetahuan sejarahnya Dia mengatakan Yohanes itu Rabi Wow, Yohanes itu Rabi Yohanes siapa ini? Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis gak pernah ngajarin tentang Tritunggal Yohanes Pembaptis bukan Rabi Apakah Yohanes pulau Patmos Yang mimpi itu eskatologi tentang hari akhir ada perang naga di sorga papa Si Yohanes mengatakan Yohanes ini Rabi Wow, datanya mana? Karena apa? Ketika orang itu bisa dikatakan Rabi Maka orang itu harus lolos standar-standar Rabi tersebut Contoh harus sekolah di Yesifah Kecil itu harus sering ke Midras Harus paham tentang halakah, misnah, talmud dan lain sebagainya Tetapi si Yohanes mengatakan Yohanes sudah mengajarkan itu Yohanes siapa? Pertanyaannya Siapa yang melanti Yohanes Rabi? Di zaman Yesus itu ada yang namanya Rabi Gamaliel Bahkan dispekulasi oleh sahabat-sahabat kita Kristen Paulus itu merupakan murid dari Rabi Gamaliel Walaupun itu simpang siur Tetapi itu gak ada pernah literasi Kristen Bahkan orang Kristen sendiri Mengatakan si Yohanes itu adalah murid Rabi Gamaliel Atau tiba-tiba dilantik jadi Rabi oleh Bang Rudy Yohanes Nah jawaban Bang Rudy Yohanes itu sangat apa ya Sangat tidak berpengetahuan sekali dan sangat non-sin Nah lalu yang kedua Bang Rudy mencoba menjawab dengan jawaban yang sangat tidak relevan Pertanyaan saya gini Sebutkan satu nama saja Rabi Yohanes Yang dimana Yohanes pemegang kitab tanah sejati Yang mempropagandakan atau mengajarkan doktrin Tritunggal Malah Bang Rudy Yohanes lari ke kitab Kejadian satu et satu Berfirmanlah Allah menciptakan langit dan bumi Lalu roh Allah melayang-melayang Ngefly itu roh Allah Kata Bang Rudy ya gitu Nah orang Yaudi itu juga baca ayat itu Bang Rudy Beresit Barah Elohim Edha Samayim wa Edha Ares Apakah Yaudi mentafsirkan ketika melihat ayat itu Roh Allah gitu di kiranya Yang melayang-layang atau ngefly diantar sebagai bentuk doktrin Tritunggal Tidak pernah Karena disitu dikatakan beruah Elohim Kata ruah Kalau saya belajar bahasa Ibrani itu ada empat arti Kalau dalam bahasa Inggris itu Spirit Terus nafas Berit Terus Semangat Terus yang satunya juga ruh Nah ketika dikatakan beruah Elohim Merheved Dan ruah Elohim itu melayang-layang Terus diartikan roh Allah itu melayang-melayang Apakah relevan dengan kalimat-kalimat sebelumnya Dimana disitu dikatakan Samudrala raya telah dibentuk Lalu kosong Lalu roh Allah Wow Ini tiba-tiba roh Allah ujuk-ujuk melayang-layang Terus apa Tafsir dari Yahudi Ketika ada air disitu dikatakan Bukan tafsir sih Terjemahan yang relevan Ketika ada air disitu dikatakan ada wind of God Wind from God maksudnya Angin dari Elohim Bukan rohnya Allah nih Dari percaya bahwa Tuhan mereka itu roh Kalau Tuhan mereka roh itu Seperti Tuhan-Tuhan gadungan ya Di pagan atau mitos Yunani sana Mungkin saya kasih langsung Bang Benar nih tanggapannya gimana Sebelum kita lanjutkan lagi Iya makasih Bang Jadi apakah Trinitas itu Sudah diajarkan di Bible gitu Ya bisa aja mereka bilang begitu ya Sudah katanya ya Tapi kalau kita pelajari perkataan Yesus Yesus justru berkata bahwa Pengutus Yesus itu adalah satu-satunya God yang benar God ku dan God mu Di Yohanes 27 Tuhan yang Esa Markus 29 Tuhan langit dan bumi Di Matthew 11 ayat 25 Nah kalau memang Trinitas itu betul Itu akan sangat mudah bagi Yesus Untuk mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan kedua Dari kesatuan tiga Tuhan Yang sama-sama Tuhan Jadi tidak bisa Sembarang sebut bahwa Trinitas telah ada Di dalam Bible gitu Lalu kemudian yang kedua Teman-teman Kristen itu sering memakai Injil Yohanes Untuk menggatkan Yesus Tapi kalau kita baca di Yohanes 20 ayat 31 Si penulis Injil itu sendiri Menyatakan bahwa Maksud dari penulisan Injil Yohanes itu adalah Bukan untuk menggatkan Yesus Tapi untuk menjelaskan bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah gitu Mesias itu bukan berarti Allah Anak Allah itu bukan berarti Allah anakan Bukan karena Anak dokter Itu kan bukan dokter anak gitu Sehingga kemudian Banyak orang yang beranggapan bahwa Trinitas itu sudah ada di Bible Melalui progressive revelation Pengungkapan perlahan-lahan Dan puncaknya di konsil Indonesia Mungkin itu maksudnya mereka Gitu Bang sementara Oke terima kasih Mungkin saya nambahin sedikit ya Betul bahwa Trinitas itu puncaknya di Bukan konsil Indonesia Kalau konsil Indonesia itu masih dua unitas Yakni puncaknya itu ada di Konstantinopel Ya pada tahun 381 Dan Tertullianus yang digadang-gadang Ini bahkan saya katakan Tertullianus itu divitnah loh Oleh sahabat-sahabat kita Kristen Yang mengusulkan Atau yang mengemukakan tentang Dokterin Tritunggal Tetapi kalau kita cek faktanya Oh what has happened Apa yang sebenarnya terjadi Tertullianus itu tidak pernah mengajarkan Yang namanya Trinitas itu Sama-sama co-equal Atau ketiga pribadi itu Sama-sama transcendent Tetapi Trinitas Atau Tritunggal yang diajarkan oleh Tertullianus Itu Tritunggal yang subordinat Dimana tidak ada kesetaraan Antara tiga oknum itu Silahkan cek data-data Atau tulisan-tulisan Tertullianus Yang dimana Tertullianus pernah Mengatakan tiga pribadi itu co-equal Itu tidak pernah para sahabat Bahkan Tertullianus mengatakan Anak ini lebih kecil dari bapak Atau bapak lebih kecil dari anak Oleh karena itu sekarang ini Lagi marah yang namanya doktrin Triteos Dan itu adalah doktrin Yang benar-benar diajarkan oleh Tertullianus Dimana ketiga pribadi itu subordinat Tidak ada keekualan Atau kesetaraan diantara tiga pribadi Contoh Pernah suatu saat masuk di rumah saya Itu namanya Pak Jodi Beliau mengatakan bahwa Tuhannya itu tiga Dan doktrinya itu adalah Triteos Yang dimana Triteos Doktrin hasil Ungkapan atau lahir dari Embryosi Tertullianus itu Para sahabat Oke mungkin kita lanjutkan lagi Oh ini juga sudah ada adiknya Bang Bonar Saya sahabat dulu Assalamualaikum adiknya Bang Bonar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pendetaku Abednego Dan abangku Bonar Marasi Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah sholat Jumat ya Masya Allah semangatnya Ustadz Tunggeli semangat 17 Agustus Walaupun sekarang masih 6 Agustus nih Yohanes 10 ayat 30 Yohanes 10 ayat 30 Yohanes mengatakan apa Aku dan Bapak adalah satu Oke 2 Korintus 3 Sekarang kita buka 2 Korintus 3 ayat 17 Kalau Yohanes 10 ayat 30 Kalian sudah tahu ya Karena itu kan ayat Kalimatnya singkat Dan orang sudah tahu Tolong dibuka Share screen Nah 2 Korintus 3 Ayat 17 Sebab Tuhan adalah roh Ingat Tuhan adalah roh Paham? Tuhan sama dengan roh Kalau kalimat matematika A sama dengan B Paham ya? Baru Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Paham gak kau? Maka Bapak Yesus dan roh itu juga Menyatu di dalam satu Bapak Kenapa saya katakan Menyatu di dalam satu Bapak? Ya Di dalam diri Bapak itu ada roh Ada Bapak itu sendiri Dan ada firman Kan demikian Kemudian Bapak mengutus firmannya Memang itulah yang terjadi Bahkan di Al-Quran pun Yang diutuskan firmannya Mana bisa Allah itu langsung Datang ke dalam dunia Hancur Musa ingin melihat Tidak sanggup Nah ketika firman itu ada Apa yang terjadi? Pasti ada yang berfirman Kalian tidak mengetahui Apa hubungan firman Dengan Allah itu Kalian hanya bilang Sipat Setiap ada firman Pasti ada yang berfirman Itu intinya Siapa yang berfirman? Yang berfirman itu Sesuatu yang hidup Dihidupkan oleh apa? Kalian jawablah Allah itu Dihidupkan apa? Ya dirinya sendiri Kan itu zat Zat itu yang Menghidupkan zat itu Itulah hubungan Kalian gak pernah Paham hubungan firman Dan Dan Allah itu Dan kalau ditanya Dalam diri kalian Ya kan? Sejak kapan Allah yang Kau sembah itu ada? Pasti kalian mengatakan Wah sejak zaman dahulu Kala Taurat Allah SWT Berbeda dengan Taurat Yahudi Kalau kau menurut Menurut kes itu Mana ada Penciptaan dunia Ada kapal Yahudi tidak percaya Itu ada kapal Mana ada Penciptaan dunia 6 masa 7 masa 2 masa Tapi tidak dijelaskan Apa hari pertama Apa masa pertama Tidak percaya Yahudi Masa keberapa Manusia diciptakan Tidak percaya Yahudi Tidak ada tertulis Di situ Tidak ada itu Terus masuk ke Injil Tidak ada Nasrani memiliki Kitab Injil Yang adalah Kristen Yang kau tambah-tambahi Sekten itu Taurat 6 itu Akan ada Sahih Bukari Itulah Yang Yang Saya tanya Sudah 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 Sekarang Ya Sekarang Singkat-singkat aja Oke Marasi Sebelum Itu aku jawab dulu ya Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap dikatakan Allah Tanpa berfirman Firman itu adalah sifat Allah Nah Jadi kita tanggapin Ini dulu ya Dimana Sesuai judul Rudiwane Secara tidak langsung Menganggap bahwa Tuanya itu Bahannya Loh Kenapa demikian Ketika saya mengatakan Posisi Yesus Itu kok bisa dikatakan Tuhan Dan part of God Atau The Holy Trinity Apa jawaban Rudi Dia mengatakan Karena Yesus dan Bapak Adalah satu Dia mengutip Yohanes 10 Ayat 30 Ini Nah Ketika dia mengatakan Yohanes 10 Ayat 30 Bahwa Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah satu Lalu Rudi memberikan Sebuah silogisme Artinya Yesus dan Bapak Adalah Tuhan Karena aku Dan Bapak Adalah satu Secara tidak langsung Rudi Yohanes ini Mengakui bahwa Tuhannya itu Banyak Sebab di ayat lain Bukan hanya Yesus dan Bapak Adalah satu Tetapi 12 murid Yesus Dan Yesus Dan Bapak Itu adalah satu Dimana dalilnya Goldian Yohanes 17 Ayat 21 Dan 22 Saya bacakan ya Teritunggal Jangan terguncang nih Supaya mereka Menjadi satu Sama seperti Engkau ya Bapak Di dalam aku Dan aku Di dalam engkau Agar mereka Juga di dalam kita Supaya dunia Percaya Bahwa engkau Yang telah Mengutus aku Dan aku Telah memberikan Kemuliaan Yang engkau Berikan kepadaku Supaya mereka Menjadi satu Sama seperti Kita Adalah Satu Thank you Rudi Ones Telah mengakui Secara tidak langsung Bahwa Tuhanmu Itu bukan Hanya Yesus Bapak Dan Ruh Kudus Tetapi ya Murid Yesus Yang berjumpa 12 itu Juga Tuhan Kamu Karena 12 Murid Yesus Dan Bapak Itu adalah Satu Thank you Kita beri tepuk tangan Kepada Rudi Ones Dan itu merupakan Sebuah konsekuensi logis Yang harus diterima Oleh Sangs Biguder Ketika Membawa Yohanes 10 Ayat 30 Itu Sebagai Ayat Terujukan Ketuhanan Yesus Wow Thank you Terus yang kedua Dia ini lagi-lagi Membawa tentang Zat Si Rudi Ini tidak pernah Belajar ya Apa itu Arti Zat Zat itu Dalam bahasa Arab Atau kalau Kita Indonesia Kan itu Sama dengan Hakikat Atau pribadi Atau esensi Dan bicara Tentang Zat Zat itu Di dalam bahasa Yunani Itu disebut Osia Bahkan Pengakuan Iman Antanasius Mengatakan Kristus Itu juga Zat Zat Roti Yang menjadi Zat Tubuh Kristus Dan itu Dipengaruhi oleh Origen Ketika Rudy Yohanes Membicarakan Tentang Allah yang Zat Maka Blunder Sendiri Rudy Karena Apa Teritunggal Teritunggal Cabang Arab Situ Ketika Menemukan Kata Pribadi Allah Maka Disebut Zat Ilah Nanti Saya Share screen Mungkin itu Tanggapan dulu Dari saya Saya kasih Ustadz Tunggul dulu Setelah itu Ke Bang Bonart Tafadul Aku Orang Di Muka Bumi Yang Percaya Kepada Al-Quran Dan Hadis Ya Insyaallah Saya Aminkan Waktu Beliau Bilang Seperti Itu Karena Biasanya Kan Gini Halo Assalamualaikum Ketika Ada Cewek Yang Menarik Perhatian Goldian Pertamanya Cuma Menegur Sapa Eh Lama-lama Jatuh Cinta Eh Lama-lama Menikah Goldian Sama Cewek Yang Solehah Dan Cantik Tersebut Pertamanya Gak Ada Cinta Lama-lama Cinta Kita Gak 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 Juga Belum Belajar Secara Benar Tentang Al-Quran Dan Hadis Juga Belum Gitu Kan Nah Oke Sekarang Masuk Kedalam Tema Ketika Dia Kalau Kita Tampar Balik Dengan Peristiwa Kejadian Ya Dari Ayat Pertama Itu Kan Udah Gugur Semua Secara Science Lalu Dia Mempertanyakan Mana Mungkin Fasenya Begini Betul Bahwa Al-Quran Tidak Menjelaskan Semuanya Seperti Tulisan Di Dalam Biblos Ataupun Gospel Tetapi Ketika Itu Dibuktikan Itu Akan Menjadi Benar Contohnya Pada Mulanya Itu Adalah Kalau Para Ahli Tafsir Jaman Dulu Menerjemahkannya Dengan Awan Nah Itu Kan Terjemahan Tafsir Bisa Diterangkan Pula Bahwa Itu Adalah Gas Nebula Terjadi Big Bang Makanya Saya Gak Tau Ini Pribadi Apakah Einstein Juga Pernah Mendengar Ayat Ini Dalam Al-Quran Atau Kalaupun Ada Di Dalam Kitab Tanah Makanya Einstein Gak Pakai Perjanjian Lama Seperti Itu Kemudian Yang Saya Mau Komentari Adalah Itu Yang Paling Penting Ketika Rudy Bilang Aku Dan Bapak Adalah Satu Berarti Ada Dua Entitas Yang Menjadi Satu Ini Dia Berhenti Disitu Tidak Dirujuk Dengan Ayat Yang Dengan Yesus Artinya Kan Banyak Banget Tuhannya Kalau Si Ginting Kan Sukanya Dia Bayam Satu Ikat Dapat Tiga Nah Ini Kalau Satu Ikat Dapat Selusin Itu Itu Biar Ngeri Sedap Dikit Stand By Lagi Oke Terima Kasih Ustaz Tunggu Ini Juga Sudah Ada Bang Irfan Assalamualaikum Bang Muhammad Irfan Wa Waalaikumsalam Warahmatullahi Masya Allah Oke Silahkan Ustaz Bang Bunar Marasi Oke Jadi Ini Tentang Trinitas Memang Ada Banyak Kesulitan Dalam Memahaminya Nah Saya Fokus Ke Ini Mengapa Kok Teman-teman Kristen Itu Tidak Mengakui Bahwa Di Trinitas Ada Tiga Pribadi Yang Pertama Ada Kemungkinan Besar Dia Tidak Tahu Tentang Trinitas Yang Kedua Dia Mungkin Tidak Jujur Tentang Trinitas Yang Ketiga Dia Tau Tentang Trinitas Itu Tapi Dia Tidak Mau Jujur Atas Doktrin Trinitas Itu Nah Sebenarnya Doktrin Trinitas Itu Sangat Mudah Kalau Tidak Merumit-rumitkan Tadi Bang Rudy Yohanes Itu Berusaha Merumit-rumitkan Trinitas Dengan Cara Mencampurkan Mendapatkan Tuhan Itu Dengan Hasil Akhirnya Yaitu Tiga Peribadi Tuhan Jadi Cara Mendapatkannya Itu Dia bilang Bahwa Allah Itu Punya Roh Lalu Firman Artinya Taos Itu Dibelah-belah Sehingga Kemudian Menjadi Tiga Komponen Dan Itulah Yang Kemudian Dipakai Untuk Merumitkan Menyembunyikan Tiga Pribadi Tadi Sejatinya Trinitas Itu Adalah Gambar Yang Sebelah Kiri Ini Secara Keseluruhan Kalau Gambar Ini Dibaca Itu Berarti Tres Personae Una Substantia Bapak Itu Adalah Gat Anak Itu Adalah Gat Roh Kudus Adalah Gat Tapi Bapak Bukan Anak Anak Bukan Roh Kudus Roh Kudus Bukan Bapak Banggoldian Itu Adalah Manusia Bonar Adalah Manusia Ustad Unggul Adalah Manusia Tapi Banggoldian Itu Bukan Bonar Bonar Bukan Ustad Unggul Ustad Unggul Juga Bukan Banggoldian Artinya Apa Ada Tiga Pribadi Ya Yang Masing-masing Punya Priwil Sendiri Tapi Ketiganya Kita Ini Adalah Sama-sama Manusia Sebenarnya Simple Seperti Itu Kalau Kita Baca Di Daniel 7 Ayat 13 Sampai 14 Itu Ada Yang Lanjut Usianya Lalu Kemudian Ada Anak Manusia Yang Menerima Tahta Dan Kemudian Di Kisah 755 Ada Yesus Yang Berdiri Bersebelahan Dengan Bapak Dan Kemudian 526 64 Itu Ada Yesus Yang Bersebelahan Duduknya Dengan Bapak Jika Kata Sebelah Itu Diartikan Bahwa Di sorga Hanya Ada Satu Dan Berarti Trinitas Itu Tidak Permanent Tidak Tekal Artinya Saat Nanti Semuanya Telah Kembali Ke sorga Trinitas Itu Kembali Menjadi Oneness Itu Kan Jadi Aneh Harusnya Sekali Trinitas Trinitas Seperti RRI Sekali Di udara Tetap Di udara Bukan Hanya Pada Saat Di Baptisan Ada Trinitas Di Baptisan Ada Yesus Yang Dibaptis Lalu Kemudian Ada Bapak Yang Bersuara Dari Atas Dan Kemudian Ada Burung Berpati Di Matius 3 Ayat 16 17 Nah Yang Jelas Lagi Untuk Melihat Ini Adalah Di Roma Kalimatnya Seperti Ini Sebab Jika Kamu Mengaku Dengan Mulut Bahwa Yesus Adalah Dan Percaya Dalam Hatim Membangkitkan Yesus Dari Orang Mati Maka Kamu Akan Selamat Kalau Kita Analisis Surat Ini Maka Kemudian Kita Dapat Beberapa Kesimpulan Yang Pertama Yesus Adalah Oknum Tuhan Keduk In One Yang Bersebelahan Dengan Bapak Yang Bersebelahan Dengan Yang Yesus Adalah Tuhan Yang Pernah Mati Bapak Itu Tidak Pernah Mati Yesus Tuhan Mati Di 1 Korintus 11 26 Bapak Tidak Mati Bapak Itu Justru Harus Hidup Untuk Membangkitkan Tuhan Yang Telah Mati Yesus Dan Bapak Adalah Dua Pribadi Yang Berbeda Tapi Bahkan Dikatakan Oleh Mereka Sebagai Setara Maksud Dari Kata Pribadi Bukan Kepribadian Tapi Individu Yang Memiliki Free Will Sendiri Karena Tuhan Itu Bukan Wayang Bagi Tuhan Yang Wain Sehingga Kemudian Gampangnya Begini Goldian Adalah Manusia Bonar Adalah Manusia Unggul Adalah Manusia Ada Tiga Pribadi Yang Sama Sama Manusia Tapi Goldian Itu Bukan Bonar Bonar Bukan Unggul Unggul Bukan Bang Goldian Nah Kalau Memakai Yohanes 10 30 Berarti Bang Bang Rudy Yohanes Itu Jadi Wanes Jadi Dia Bergerja Trinitas Tapi Mengimani Doktrin Wanes Itu kan Jadi Aneh Sama Seperti Pak Dokter Pan Hapus Sagala Sebelum Kuliah Dan Gitu Jadi Menurut Bang Rudy Jadinya Bapak Itu Satu Dengan Anak Anak Satu Dengan Roh Kudus Jadi Disini Bapak Adalah Anak Anak Adalah Roh Kudus Artinya Goldian Adalah Bonar Bonar Adalah Unggul Unggul Adalah Wanggoldian Kan Jadi Gak Bener Sehingga Kemudian Kesimpulannya Mengapa Kok Jumlah Tuhan Ini Sulit Dihitung Pertama Karena Dia Tidak Tahu Trinitas Yang Kedua Karena Dia Tidak Jujur Tentang Doktrinnya Yang Ketiga Dia Tahu Tapi Dia Tidak Mau Jujur Dan Yang Ketiga Ini Berbahaya Gitu Bang Makasih Oke Makasih Bang Bonar Atas paparannya Super sekali Mungkin Saya Menambahin Sedikit Bahwa Para Sahabat Di Trinitas Itu Ada Yang Dikenal Sebagai The Three Angel Of Trinity Begini Ya Jadinya The Three Angel Trinity Itu Yakni Segitiga Yang Menggambarkan Bagaimana Itu Trinitas Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Bang Bonar Yang Dimana God Ditaruh Tengah Terus Atasnya Father Bawanya Son Terus Holy Spirit God Is Father God Is Son God Is Holy Spirit But Not Three God But One God Ya Atau Bahasa Indonesia Tuhan Adalah Bapak Atau Bapak Adalah Tuhan Son Is God Anak Adalah Tuhan Roh Kudus Adalah Tuhan Tetapi Bukan Tiga Tuhan Tetapi Satu Tuhan Wow Nah Ini Kalau Kita Coba Kita Berpikir Terus Mengganti Mengotak Ini Kita Ganti Makan Sayur Ini Kita Ganti Makan Sayur Bapak Makan Sayur Anak Makan Sayur Roh Kudus Makan Sayur Tetapi Bukan Tiga Yang Makan Sayur Tetapi Hanya Satu Yang Makan Sayur Wah Absurd Sekali Terus Atau Kita Ganti Duduk Di Kursi Bapak Duduk Di Kursi Anak Duduk Di Kursi Roh Kudus Duduk Di Kursi Tetapi Bukan Tiga Yang Duduk Di Kursi Tetapi Hanya Satu Yang Duduk Di Kursi Terus Ini Father Is Not Son Holy Spirit Holy Spirit Is Not Father Dan Itu Sangat Absurditas Kali Konsep Ketuhanan Yang Mereka Imani Oleh Karena Itu Sekarang Orang Yang Berpikir Oh Di Eropa Itu Sudah Banyak Keluar Yang Tidak Mempercayai Lagi Doktrin Tritunggal Yang Sangat Satu Satu Tapi Tiga Tidak